Lokasi sidang kasus dugang penelitian agama dengan terdakwa Basuki Cahya Purnama telah dipindahkan ke Auditorium Kementerian Pertandingan Ragunan, Jakarta Selatan karena faktor daya tampung, keamanan, dan juga kenyamanan masyarakat. Memindahan lokasi sidang untuk kasus-kasus yang menarik perhatian publik bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, dalam beberapa kasus besar juga pernah dipindahkan ke lokasi lainnya karena alasan daya tampung dan keamanan. Lokasi sidang Basuki Cahya Purnama dalam kasus dugaan penelitian agama akhirnya dipindahkan dari Gedung Pengadilan Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kepastian pemindahan lokasi sidang Ahok setelah Mahkamah Agung mengeluarkan surat keputusan tanggal 22 Desember lalu. Pemindahan lokasi sidang diusulkan pihak Polda Metro Jaya karena lokasi persidangan Ahok di bekas Gedung Pengadilan Jakarta Pusat rawan kemacetan dan bentrokan masa anti dan pro Ahok saat persidangan dikelar. Dampak dari persidangan Ahok pun mulai terasa saat pertama kali sidang dikelar. Petugas nampak kewalahan mengatur arus selalu lintas yang tersendat karena hanya satu lajur yang tersisa untuk kendaraan umum dan pribadi. Bahkan petugas harus mengorbankan jalur bus Transjakarta untuk mencairkan kemacetan. Belum lagi aksi unjuk rasa kerap mewarnai persidangan Ahok dari kedua kubu sehingga rawan bentrokan. Alasan rawan macet dan bentrokan masa inilah Polda mengusulkan lokasi sidang Ahok dipindah. Sepanjang sejarah peradilan di Indonesia, pemindahan lokasi sidang karena alasan macet dan keamanan bukanlah yang pertama kali terjadi. Sedikitnya ada empat kasus lain sebelum Ahok yang lokasi sidangnya dipindah ke tempat lain. Yang pertama, sidang kasus KKN Soeharto dipindahkan dari Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Auditorium Kementerian Pertanian tahun 2000. Namun kasusnya dihentikan karena Soeharto dinyatakan sakit permanen. Pada tahun 2002, sidang kasus korupsi dana non-bajeter Bulog Akbar Tanjung dipindahkan dari PN Jakpus ke Gedung Serbaguna PMKG Kemayoran Jakarta Pusat. Dalam kasus ini, Akbar Tanjung difonis bebas di tingkat kasasi. Sidang kasus Tommy Soeharto yang terlibat pembunuhan Hakim Agung Syaifuddin Kartasasmita juga dipindahkan dari PN Jakpus ke Holbe Arena PRJ Jakarta Pusat. Dalam kasus ini, Tommy difonis 15 tahun penjara. Pada tahun 2004, lokasi sidang Abu Bakar Baasyir terkait kasus terorisme di Bali digelar di Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta Selatan. Tim Liputan MNC Media memberitakan.